Menggolai informasi kita pemirsa dari Kota Batam. Kapolresta Barelang Kombes Polnugroho Trinuryanto memerintahkan Polsek Jajaran untuk melakukan monitoring kenaikan harga BBM di seluruh SPBU yang ada di Kota Batam terkait naiknya harga BBM bersubsidi. Kapolresta Barelang perintahkan Polsek beri pengemanan di SPBU. Perintah tersebut pun langsung ditindaklanjuti oleh para Kapolsek di Batam dengan masing-masing menurunkan personelnya untuk memberikan pengamanan di seluruh SPBU di Kota Batam. Kapolsek Sekupang Kompol Yuda Surya Wardana didampingi Kasi Humas Polresta Barelang Kompol Tigor Sida Bariba mengatakan pihaknya melakukan monitoring kenaikan harga BBM yang telah menjadi kebijakan pemerintah di sejumlah SPBU di wilayah hukum Polsek Sekupang yakni SPBU Beringin, SPBU Tiban III, dan SPBU Fitka Tiban. Dari hasil pantauan di lapangan antrian kendaraan yang akan mengisi BBM masih berjalan normal. Tidak terdapat antrian panjang kendaraan yang ingin mengisi BBM setelah adanya kebijakan kenaikan BBM. Kapolsek Sekupang bersama jajarannya terlihat berdialog dengan warga yang ikut mengisi BBM di sejumlah SPBU. Selanjutnya Kapolsek melakukan monitoring di SPBU Beringin, Sekupang. Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 mengantri untuk mendapatkan BBM. Namun antrian ini tidak terlalu panjang jika dibandingkan antrian pada 31 Agustus 2022 lalu di mana pemerintah urung menaikkan harga BBM. Merupakan program pemerintah. Sudah tahu enggak ada kenaikan? Dari kapan tahunnya? Kawan-kawan tadi suri. Ada dampaknya gimana? Dampaknya kalau lagi sepil dan gimana ini? Tapi gimana, menerima enggak? Kenaikan harga BBM subsidi ini juga berdampak pada pengemudi ojek online. Salah satunya adalah Anton, yang mengaku pasrah dan mendukung program pemerintah. Ajun TV Kopri dari Kota Batam, mengembarkan.